Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan dalam ngompol. Ngompol bukan pipis loh ya, ngompol ngopini politik yang selalu menarik untuk panjenengan semua. Nah kemarin, kemarin baru saja Pak Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo melakukan uji coba LRT. Tentu dengan tambahan LRT di Jabodetabek. Nah makin menunjukkan bahwa Indonesia ini bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain. LRT juga menjadi salah satu simbol kemajuan sebuah negara loh. Iya, hanya saja tidak banyak yang menyangka. Uji coba LRT ini bisa menjadi membatalkan Mas Ayaye untuk menjadi cawapres. Mendampingi Pak Anies yang sudah dideklarasikan oleh Nadem. Wah lah kok bisa begitu inilah. Nah siapa yang berpikir bahwa uji coba LRT bisa membuat Pak SBY kemudian membisiki putranya itu, Mas Ahaye, untuk mengubur dalam-dalam. Nah niatnya bertarung di Pilpres 2024. Nah siapa yang akan memilih nantinya? Nah lawong pasalnya modal pencalonan makin terkikis satu demi satu. Lalu apa yang mau dibanggakan dalam kampanye besok? Nah akankah Mas Ahaye tetap memperebutkan kursi bakal calon presiden? Capres gitu, yang juga diincar sama PKS loh. Siapa menurut masyarakat yang paling pas berpasangan dengan Pak Anies? Nah ini pertanyaan ini, pertanyaan yang sulit dijawab inilah. Sembari berlibur, mari kita kupas saja, kita bedah saja. Nah untuk masalah ini, dalam channel Siwood yang tetap menarik ini. Kita tunggu saja, ngopini politik berikut ini. Nah teman-teman, saudara-saudara saya seluruh Indonesia. Ini berdasarkan data BMKG, hingga akhir tahun cuaca tidak cukup bersahabat. Nah bagi teman-teman yang sedang berlibur, monggo, terutama dengan keluarga. Tetap jaga keluarga ya, waktu terus berjalan memasuki tahun 2023. Nah ini yang otomatis mendekati pemilu 2024. Tambah cedak nih, makin dekat nih. Agar tidak salah, agar tidak salah memilih. Dan masih banyak cukup waktu, kesempatan bagi kita mendapatkan informasi yang akurat. Ya, informasi yang tepat, tidak salah memilih. Salah satunya, ya mas Ayu ini yang selalu didorong-dorong Partai Demokrat untuk mendampingi bakal calon presiden dari Nasdem. Nah tapi, mendapatkan kursi bakal capres, Anies tak semudah membalikkan telapak tangan loh. Iya ini, karena PKS yang juga diajak koalisi Nasdem menghendaki posisi yang sama. Ya gara-gara itu, gara-gara itu koalisi perubahan gerakannya kayak nama koalisinya, yaitu terus berubah-rubah. Saking seringnya berubah, kalau ditanya oleh masyarakat, masyarakat, kapan dideklarasikan bakal capres dan capresnya, ya pasti dijamin jawabannya orang ngerti, tidak tahu mboh gitu loh. Bingung mesti jawabannya. Nah itu, itu pertanyaan penting loh itu. Pertanyaan berat loh itu. Pertanyaan yang sangat penting itu bagi masyarakat. Nah ini yang ringan saja coba, yang ringan saja diajukan aja. Misalnya besok agedahnya Pak Anies kemana? Dan jam berapa? Bakal susah tuh menjawabnya. Wah soalnya mau kok susah kok itu? Oh tidak ada jawaban yang jelas. Nah berdasarkan informasi terbaru, kemarin, kan Pak Jokowi uji coba naik LRT. Jabu Detabek. Nah apa itu gak bikin Mas Ahaye kelimpungan itu? Mas Ahaye kebingungan itu loh. Bikin Mas Ahaye kelimpungan, kalau prestasi Pak SBY dengan Pak Jokowi disandingkan, jadi bagaikan langit dan bumi. Jadi malu itu akhirnya. Nah ngomong-ngomong, ini ngomong-ngomong, bukan ngemeng-ngemeng loh. Ini ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak? Kepanjangan LRT. Nah maksudnya pada bingung ya, apa itu LRT? Nah apa itu? Itu MRT itu apa juga tuh? LRT itu lintas rel terpadu. Kalau belum ada yang tahu itu loh. Kalau MRT itu mass rapid transit. Nah dan di Jakarta, sebentar lagi loh, sebentar lagi dilengkapi dengan model transportasi umum lengkap. Loh aporah hebat itu di Jakarta nantinya. Ada yang ingat nggak? Kalau tahun 2014, semua itu belum ada sama sekali. Nah ada yang tahu nggak? 2014 itu yang, ya itu belum ada yang sama sekali, belum berjalan itu LRT. LRT tercatat dimulai sejak tahun 2015. Nah sementara MRT diinisiasi oleh Pak Habibi tahun 1985. Nah apa peran Pak SBY? Nah apa peran Pak SBY? Kalau sudah diinisiasi oleh Presiden sebelumnya. Pada tahun 2025, eh 2025, tahun 2005, tahun 2005, atau setelah dilantiknya Pak SBY jadi Presiden, ya itu Pak SBY jadi Presiden, Pak SBY bilang MRT itu proyek nasional. Saya ingat itu proyek nasional itu kata Pak SBY itu loh. Nah meski demikian, ya progresnya hampir tidak pernah ada. Meski gubernurnya di KI, Jakarta itu berganti-ganti itu loh. Belum pernah dilaksanakan. Nah baru, sewaktu Pak Jokowi dan Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur, proyek ini benar-benar dieksekusi. Wah, jamannya Pak Jokowi menjadi Presiden di Jakarta, ada LRT, ada MRT, kereta cepat, jalan tol di berbagai provinsi, dibangun semuanya. Nah pembangunan jalur kereta di Sulawesi, maupun di Kalimantan sana, dan masih banyak lagi di Papua sana, masifnya pembangunan bikin SBY makin keder sama Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi jadi Presiden, harga sembago jelang lebaran atau Natal dan tahun baru seperti sekarang ini pasti naik. Pasti naik tuh. Nah masyarakat beruang kali mengeluh. Atau ketika liburan jalan tol terjadi antrian panjang. Nah sekarang jalanan lancar saja. Meski mungkin roda empat, berombongan, liburan, wah jejer-jejer gitu, bisa jadi 70% mobil digunakan piknik liburan. Namun kita tidak mendengar kemacetan panjang. Ya ada sih, tapi nggak macet. Nggak macet. Baik di jalan tol, maupun jalan biasa. Nah itu ya. Nah makanya, makanya Mas AHY mau maju bakal capres, mau maju bakal capres tuh yang mau dijual apa itu? Yang mau dipromosikan apa ini? Alamu Pak SBY waktu kinerjanya aja dulu tenggelam. Dengan apa yang sudah dihasilkan Pak Jokowi? Ah jauh. Yang mau di kampanyenya apa. Bisa jadi pertemuan maupun komunikasi mereka makin intens, nyari apa yang tidak ada di jaman jaman Pak Jokowi. Oh iwangel nyarinya. Namun itu ada. Di jaman Pak SBY aja itu kelihatannya. Kalau itu sih gampang pada waktu jabat Pak SBY itu. Nah Pak SBY mampu menghasilkan banyak lagu dibandingkan Pak Jokowi. Dia sering ngerang lagu loh. Sering nyanyi loh. Nah itu andalannya itu. Mungkin itu andalannya Mas AHY untuk berkampanye sebagai capres itu. Presiden yang produktif menciptakan lagu dan membuat album. Nah pasti tidak ada yang mengalahkan kalau masalah lagu tidak ada yang mengalahkan Pak SBY loh. Nah kemarin itu Pak Jokowi melakukan uji coba LRT sejak Duda Tabek dari stasiun LRT Harjo Mukti Depok ke stasiun Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur panjang jalurnya kurang lebih 9 km. Nah dengan waktu tempoh hanya 12 menit. Oh bayangkan. Berarti kecepatannya diperkirakan mencapai 80 km per jam. Dan yang perlu kita ketahui LRT Jabodetabek ini dibangun dengan teknologi tinggi. Yaitu sistem tanpa masinis. Lebih keren loh. Lebih keren lagi gerbong-gerbong LRT itu merupakan buatan PT INKA alias produksi dalam negeri dan dibangun oleh anak-anak bangsa. Termasuk sistem tanpa masinisnya. makin hebat lagi Indonesia memang sesungguhnya itu negara besar. Memang hebat Indonesia itu. Bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa dan negara lain. Hanya selama ini mereka tidak diberi kesempatan untuk berkarya. LRT Jabodetabek diharapkan sudah bisa melayani masyarakat bersamaan dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung. Prediksinya mungkin sekitar bulan Juli 2023. Dari data yang saya dapat LRT Jabodetabek bisa menampung 700 penumpang serta mampu melayani hingga 400 perjalanan tiap harinya. Bukan itu saja. Bukan itu saja. LRT ini dapat terintegrasi dengan moda model moda transusatil lain seperti Transjakarta Transpatriot KRL Komputer Kereta Bandara Soekarno-Warta Kereta Cepat Jakarta-Bandung Wah wapura hebat itu. Nah coba bayangkan meski Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa Ibu Kota Negara pindah ke IKN namun mengembangkan integrasi angkutan masal di Jakarta tidak pernah berhenti. Ya karena sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada masyarakat itu selain menghargai karya-karya anak bangsa memangnya Pak SBW sempat menghasilkan apa dulu? Nah coba dilihat menghasilkan apa itu? Nah penting kiranya bagi kita sebagai masyarakat tahu siapa yang sebenarnya lebih layak untuk menjadi pemimpin masa depan sebab jika tidak kemajuan Indonesia hanya sebatas mimpi saja. Nah itu Nah Mas Haye atau Pak Anies mau pada berminat jadi capres serta capres apa gagasannya apa? Ayo coba kemukakan kalau perlu kirim ke ngompol ini kalau memang tidak punya ide besar ya sudah memilih aktivitas lain saja daripada membuat masyarakat terpecah belah karena niat kalian itu sampai sekarang loh sampai sekarang belum ada ide belum ada gagasan visi mau apa misinya apa mau kalian menampakkan ini mau ditawarkan apa kepada masyarakat ini jangan dipikir kami rakyat jelata ini orang-orang yang bodoh oh bukan kita masyarakat-masyarakat yang sudah cerdas kami sudah banyak belajar mengamati memperhatikan tingkah para politisi politisi palsu politisi yang tidak benar-benar memperjuangkan rakyat jangan berharap suara kami akan kami berikan kepada kalian kalau kamu nekat silahkan saja biar makin pedih mengalami kekalahan kita buktikan saja kita buktikan saja masyarakat akan lebih cerdas begitu ya teman-teman saya mau istirahat lagi mau istirahat ini keliling-keliling ini pura ini setelah kemarin dalam perjalanan yang lumayan melalakan jangan salah pilih pemimpin ya sudah-sudah kita ikuti ngombol saja nanti kalau jenengan butuh informasi yang akurat yang tidak huak menarik menggelitik ya di dalam ngombol ini ngobini politik yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati